Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH Penerima lama dan baru Maupun bagi anda KPMPP Inti Ada informasi terbaru yang harus diketahui Terkait pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima Yang pada hari ini yang sangat istimewa Alhamdulillah untuk proses pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima Ini benar-benar sudah mulai dicairkan secara Bertahap di berbagai daerah Hingga pada hari ini Bagi anda KPMPKH yang merasa sudah ada informasi Pencairan dari pendamping masing-masing Untuk mengecek khusus Bagi KPMPKH dan PPinti inilah yang pada hari ini Sudah boleh mengecek kartu KKSnya Siapa tahu sudah ada kejutan Sudah ada saldo bantuan yang masuk Dan berikut terpantau Ada KPM untuk di daerah ini Yang sudah terpantau cair bantuan sosialnya Kira-kira daerah-daerahnya mana saja Keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair Bantuan PKH tahap keempatnya Maupun bantuan PPintinya Untuk alokasi bulan September dan Oktober Dan saya doakan Bagi KPMPKH penerima lama dan baru Semoga uang PKH tahap keempat anda Cairnya akan sesuai komponen Dan tidak berkurang sama sekali Dan berikut Update pencairan bantuan sosial PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima pada hari ini Dan berikut langsung saja terpantau Ada KPM yang pada hari ini Sudah terpantau cair Bantuan PKH maupun PPintinya Yang pertama kali ini untuk di daerah Daerah Pekalongan Jawa Tengah Juga sudah menyusul cair Untuk bantuan PKH tahap keempat Ada saldo masuk di kartu KKS Bank PNI KPM dari Pekalongan ini cair Bantuannya senilai 646.000 rupiah Kemudian selanjutnya terpantau kali ini Untuk di daerah Jember Juga sudah menyusul cair Untuk bantuan PKH tahap keempat KPM dari Jember ini ada saldo masuk Di kartu KKS Bank PNI Cairnya melimpah senilai 1.200.000 rupiah Alhamdulillah saya ucapkan selamat Bagi para KPM yang sudah cair Bantuannya pada hari ini